aduh 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 capek banget ya kita ya habis ambil hadiah di gedung sebelah nih buat hadiah live hari ini bagi-bagi ke kalian semua jadi jangan kemana-mana karena tonton terus live hari ini karena aku akan bagi-bagi hadiah voucher MAP sebesar Rp50.000 untuk lima orang pemenang maksud kalian wah lama banget sih kemana sih gitu ya apa telat gitu tenang kita gak telat kita udah standby disini dari jam 4 tapi kita tadi ketinggalan namanya juga wanita ya wanitanya sukanya ketinggalan apapun ketinggalan Oke betul mungkin teman-teman yang tadi belum sempet join aku hari ini mau kenalin lagi nih aku hari ini enggak sendirian karena aku hari ini ditemenin nih wanita cantik di sebelah aku ini masih juga masih tim aku juga ya kita satu tim kata pepatah nih apa namanya kalau enggak kenal kata sayang ya betul jadi kita mungkin aku memperkenalkan diri teman aku ya bukan aku mungkin teman-teman udah bosan sama aku Oke silahkan semuanya sakuners kenalin nama aku takuni masih timnya atas aku juga ya Mir jadi kali ini kamera kemana-kemana sendiri duh kali ini kita memberikan sesuatu yang baru kita akan berdua ya Mir buat nemenin teman-teman sakuners selama berapa sejam kedepan sejam kedepan Nah hari ini kita mau bahas apa sih teman-teman tahu enggak sih eh teman-teman tahu enggak sih apa kita hari ini mau ngapain tiap temannya apa sih hari ini gitu kan apa sih temanya hari ini temanya tips menjadi super mom ke kimia wah wah ini bukan hanya untuk ibu-ibu eh yang udah menikah atau yang udah punya Allah atau mungkin ibu-ibu yang calon yang pengen antinya lagi berencana untuk menikah yang berumah tangga ini bisa banget nih siapa tahu tips dari kita enggak tips ya kita hari ini sharing jadi kita bukan menggurui tapi kita mau sharing karena salah satu dari kita nih udah ada yang menikah yang tebak siapa aku atau tari yang sudah menikah betul tulis disini nih jawabannya di komen ya yang benar nggak dapet apa-apa dapet doa dari kita berdua Oke oke kayaknya kita langsung tunggu dulu sebelum kita mulai sharing nih aku ngasih tahu ya kayak tadi depan kita udah kasih tahu kalau kita habis ngambil hadiah untuk pemenang kuis berarti artinya kita bakal ada kuis untuk teman-teman yang ada di rumah sakuners terus yang di rumah nih nonton terus makanya sampai habis sampai satu jam kedepan ya tontonnya terus apa sih kuis gimana sih caranya untuk diokuis gimana sih Kakari gampang teman-teman semua cuman hanya ketik di bawah kuis 1.2 kuis 2.2 atau kuis yang berikutnya ya karena ada lima kuis ya teman-teman jadi setiap nanti teman-teman menjawab pertanyaan teman-teman harus buat tulisannya kuis 1 jawabannya jadi nanti pertanyaannya dari aku atau tiba-tiba kuis 1 kalau teman-teman yang kemarin nonton di Facebook aku kayak gitu juga ya ke lagi jangan lupa jawab pertanyaan kuis di kolom komen pemenangnya adalah yang pertama kali jawab dan yang benar ya jadi yang nanti akan dapat hadiah ya Kamira ya jadi yang salah aku enggak menangin aku akan menangin yang jawaban yang di bawahnya gitu jangan lupa hashtagnya ada kuis 1 apa kuis 2 apa gitu sampai kuis 5 ya Kenapa sih karena memudahkan teman-teman kita yang di belakang nih Oke nggak ada orang sih tapi yang di luar sana yang sedang menilai langsung aja kali ya kuisnya pertama kali yang Kamira ya boleh Iya siap-siap pemanasannya pemanasannya nih tangan-tangannya ini cepet Oh bukan di handphone ya di handphone yang nontonnya nih jadi kita yang di laptop boleh sambil ketik-ketik mungkin ada yang sambil kerja sambil mampu kita nih boleh banget boleh ikut kuis kita ya ya oke pertanyaannya kuis pertama Oke siapa nama ibu negara ketiga tiga gampang banget ya jadi ayo teman-teman yang ngobrosing boleh cepet-cepetan pokoknya ya aku ulangin lagi ya siapa nama ibu negara yang ketiga nah sambil tunggu mereka jauh boleh kita baca komen dulu ya kayaknya udah rame banget nih ada Oh gitu oke oke kayaknya mungkin Oke nah zaman sekarang nih betul Tari mungkin aku belum menikah ya tapi kalau aku lihat ibu-ibu Oke nah ibu-ibu sekarang nih ibu muda tapi kayak bekerja juga mengurus rumah tangga juga aku yang belum menikah tuh kayak wah gila ini bagi waktunya gimana ya gitu kan susah nggak sih nah secara tarikan sudah menikah sudah punya anak satu jadi mungkin Tari bisa sharing nih suami dua eh suami satu aja yang bahaya kalau suami yang nonton nanti gimana ya Jadi aku mau denger Tari sharing gimana sih caranya tarik bagi waktu gimana sih caranya tarik untuk selain bagi waktu untuk keluarga suami dan anak ya tentunya ya Oke selain nanti sharing dari Tari kalian juga boleh sharing loh tentang pengalaman kalian pun harusnya udah menikah ataupun yang nanti yang belum menikah bahwa belum menikah tulis nih sharing yang di bawah tulis di komen tentang kamu gimana sih caranya untuk bagi waktu caranya untuk bagi waktu untuk keluarga anak dan ya keluarga sih ya Oke sambil aku tunggu kalian komen-komen aku mau denger Tari nih kita mau denger Tari ya sharing ya tentang kehidupan berkeluarganya gue kepo banget karena aku pengen motor banget tangga aja ya boleh boleh silahkan banget hari aku mau dengerin kok Oke sebenarnya sih untuk yang tadi ya ibu rumah tangga atau karir sebenarnya itu dua pilihan yang sulit ya gitu tapi ya yang pertama memilih untuk berkari dari rumah tangga semua itu yang kita pilih pasti ada komitmennya gitu pasti ada konsekuensinya gitu tapi balik lagi bukan berarti kita bekerja kayak aku nih sekarang bekerja ya tapi bukan berarti aku bekerja aku melupakan tugas aku sebagai istri ataupun sebagai ibu gitu tetap aja aku harus bisa membagi waktuku perhatianku kepada keluarga gitu jadi sebenarnya sih maupun ibu rumah tangga sebenarnya capek nggak sih capek kerja juga capek gitu cuman ya kalau rumah tangga mungkin dia mengurus 24 jam anak istri atau rumah kebersihan rumah segala segaligus Nah kalau ibu karir itu kan bedanya adalah kita membagi waktu antara pekerjaan karir dengan kebiasaan kita di rumah jadi dia sebenarnya sih temen manajemen waktunya sih yang harus diatur waktu sih ya bener waktu karena kalau pun kalau aku lihat ya untuk jadi ibu rumah tangga yang 24 jam tuh luar biasa hebatnya betul betul ya kan ya bukan berarti duh Mir lu belum berumah tangga lu nggak capek gitu capek juga kan lu bersih-bersih rumah aja sebenarnya lu nikah sama nggak nikah tuh sama kalau emang lu dibiasakan untuk mandiri gitu cuma beda statusnya aja gitu kan tapi kadang balada-balada ibu-ibu tuh yang kayak eh ibu rumah tangga yang ibu rumah tangga dengan bekerja ya kayak enaknya jadi rumah tangga di rumah doang tidur hei susah juga ternyata ya karena punya temen-temen yang juga emang dia cuma ibu rumah tangga dan ada ibu rumah tangga sambil bekerja gitu kan Nah kalau kalian nih semua temen-temen aku sakuners nih kalian termasuk ibu rumah tangga atau warna karir atau ibu rumah tangga sambil bekerja ya kalian boleh banget di komen Oke dunia lupa kalian juga bisa secara ya pengalaman boleh banget siapa tahu nih pengalaman kalian buat pembelajaran aku juga yang calon ibu ya nggak tahu doain aja ya Amin Amin doain segera ya Amir atau buat tari juga mungkin Katari bisa lo kayak gini loh cara bagi waktunya atau gimana gitu ya komen ya di bawah tuh jadi bener-bener balik lagi ya ke waktu ya ke waktu terus sama aja lupa juga sih kita harus komunikasi ya komunikasi terbener di karena suatu hubungan atau yang hubungan atau kita pengen orang tahu perasaan kita tuh adalah kita memberikan sesuatu komunikasi yang baik gitu karena kalau kita tidak memiliki komunikasi yang baik mungkin terjadi salah paham ya gitu kan susah sih emang jadi komunikasi manajemen waktu waktu itu yang perlu banget nih di tuh boleh banget nih kalian komen-komen aja dibawah ya banyak nih yang banyak banget istri Habibie Wow dia jawab nih cantik-cantik kakaknya wah Terima kasih Superman masih mudah serba bisa Wah tadi udah gue dan jawab loh dari Mas Aziz nih quiz satu tari satu Mira hahaha belum lahir nih mohon maaf ya Mas ya aku belum lahir karena ibu rumah tangga 24 jam ya bener-bener dan gini merupakan lebih capek ya sebenarnya 24 jam di rumah ngadepin anak mesinnya tingkah anak yang beda-beda ya gua selama WF di pengalaman gue nih sama WF itu gue yang yang tadi gua nggak tahu kebiasaan anak gua gua jadi tahu tuh dia pengen yang ngapain tapi maksudnya yaitu kita gimana cara memanage waktu antara pekerjaan dengan kita memberi perhatian sama anak gitu ya bener-bener dan emang lelah juga gitu ya sebenarnya jangankan yang punya anak ya aku aja nih yang WF O FH juga kayak lelah banget di rumah gitu ya kayak aduh kok kayak waktunya kok nggak gerak-gerak gitu aku ngebayangin jadi ibu rumah tangga yang 24 jam tuh gila luar biasa sih hebat banget betul terus juga ada sering yang bilang gini kan kalau misalkan jadi ibu wanita karir nggak bisa kasihan anaknya kurang perhatian gitu jadi banyak yang memilih untuk ya udah aku pas begitu nikah kan sebelum nikah dia bekerja udah nikah dia memutuskan ya udah lah saya nggak bekerja karena kasihan anak nggak ada yang urusin apa segala macem sebenarnya balik lagi ya sebenarnya kalau misalkan kita bekerja nggak kita mempercayai anak kita sama seseorang yang mungkin kita percaya orang tua atau orang terdekat lah gitu pasti kita nyaman itu intinya adalah kita bekerja itu harus kita nyaman dulu nih jangan sampai kita bekerja kita kepikiran anak di rumah gitu itu menjadi beban buat kita dan nanti jatuhnya kita nggak efektif untuk bekerja gitu sih sama ini kali ya sama komunikasi juga mas suami ya jadi dari awal menikah kayak memutuskan jadi harus ada discuss nih kayak ya warah-warah-warah jadi untuk next kedepannya setelah nikah nih apa sih yang kita inginkan gitu iya 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 oke nah ada yang jawab nih lelah Bu di rumah nah tadi aku bilang lelah banget jangankan yang punya anak yang nggak punya anak aduh lelahnya ampun ampun oke Mbak Mira teori pernikahannya oke juga waduh iya ada komen banget nih aku aku belum enggak ngasih teori ya nih buat sebaik apa tes dayanti bisa bagi waktu buat soko bagi DPR penyanyi istri ibu anak-anaknya ya benar wanita itu hebat ya wanita tuh hebat nggak ada yang bisa bisa sebenarnya semua wanita yang udah punya anak melaupun belum punya anak berkeluarga itu bener hebat banget sih seorang wanita bukan karena aku wanita ya tapi ini emang eh emang begitu gitu faktanya ya ini juga ada komen nih Mir bagus banget pulang kerja diusahakan komunikasi dulu sebelum tidak benar-benar banget itu benar banget jadi intinya gini sih gimana caranya kita mengasih perhatian atau komunikasi ibaratnya gini kalau lu punya anak di rumah gitu lu ibaratnya tiap hari ketemu kan tapi kalau sebagai kayak aku nih ya aku ibu rumah tangga tuh aku tuh sekali ketemu anak itu aku harus membuat momen itu merasa berkesan jadi gimana anak itu senang kita juga bahagia gitu sesuatu momen yang sebentar kita manfaatkan lah biar lagi anak-anak yang udah besar ya yang hari ini hari ini ngapain sih deh gitu ya bener hari ini main apa sih kalau bisa anak itu kita tuh jadi tempat curhatnya anak itu eh besok tahu banget ya padahal gue belum punya anak tapi itu aku dengar dari tapi aku belajar udah dari teman-teman aku gitu kayak gitu kalau misalkan lu nih ya kedepannya lu pengen jadi wanita karat ibu rumah tangga sih kalau menikah aduh kalau gue dapetnya yang kayak laki-laki yang kayak mencajur melintir gitu ya amin amin kalau misalnya dibilang pengen ibu jadi rumah-ibu rumah tangga ya pengen banget jadi rumah tangga yang seutuhnya istilahnya kayak bener-bener di rumah bener-bener tahu perkembangan anak dari A sampai Z gitu dari kecil sampai gede gitu kan tapi kan kalau melihat kondisi sekarang gitu ya kadang juga kadang mikirnya gini aduh gue capek-capek kuliah udah tinggi-tinggi kuliah maksudnya di ibu rumah tangga gitu kan itu sebenarnya perempuan itu tuh galau nya disitu ya bener antara memilih karir sama ibu rumah tangga sebenarnya gini kalau gue milih ibu rumah tangga aduh kasih sayang nih pendidikan yang selama ini gue gue sarjana maksudnya gue rumah tangga sih gitu tapi kalau misalkan kita bekerja kan sebenarnya ada positifnya juga ya kita bisa membantu ekonomi gitu lumayan cewek-cewek buat tambah-ambah uang belanja sis nah ini ada komen lagi nih nih ya boleh komennya di luar ada Superman di rumah ada ada super mama wah cakep nih kayak aku kenal nih siapa nih kesempatan ya di luar ini keren banget nih selain tadi ada ada lagi ibu-ibu hebat ya sih emang ibu-ibu tuh emang hebat iya hebatnya lagi tuh kayak aku contohnya orang tua aku ya dia kayak bangun pagi masak buat anaknya terus kerja terus pulang masih sempet kayak bersih-bersih masak lagi gitu ya wanita hebat banget dan aku jujur aja aku belum jadi wanita sesungguhnya aku rasa kayak aku masak bangun tidur mandi berangkat udah gitu kayak nggak masak nggak bersih-bersih gitu aku salut juga sama wanita-wanita yang masih menyiapkan makanan kebutuhannya di rumah untuk keluarga juga ya yang belum nikah juga untuk keluarga tuh luar biasa banget aku acungin dua jempol oke wah udah rame aku tadi kan aku mau janji tadi mau baca-baca komentar nih aku sekarang mau baca lagi nih ya untuk yang tadi nih yang jawab kuis nih ada yang jawab Ibu Mira Ibu Kari Ibu Ainun kira-kira bener gak nih Ibu Iria aja mohon maaf nih coba dibuka ya buka tuh di YouTube nya mohon maaf nih Ibu Chris Dayanti cantik aduh bener-bener nih kita ngerti PR kali ya dia lengkap nih Ibu Hasri Hasri Ainun besari Wah pasti nih suka banget sejarah nih jadi tahu nih istri-istri satu sampai 10 eh ketahuan kan dia udah pilih salah kita lanjut aja ya ibu Ainun ibu Mira tari membakibunya anak-anak ya bener sih anak-anak sih oke kita punya ibu anak-anak bos kita ibu kita adalah bos kita ibu-ibu nonton kan ya oke oke kita panjang lebar kita ke kuis kedua dua kuis kedua penasaran gampang banget apa sih kuis kedua kedua siapa pencipta lagu bunda nah siapa tuh siapa gimana lagunya lagu bunda nih kalau aku nyanyi album biru kubuka aku jadi sedih nangis yang ada juga jadi buyarin acara ya jadi jelinan kasih kayaknya bagus ya suara Mira ya aduh mana bagus sih jangan-jangan jangan ya Ayo komen 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 inget ya hashtagnya kuis satu kuis dua kuis satu kuis dua ya kalau jawabnya cuman eh aku nggak mau menangin bukan aku sih tapi yang di belakang sana oke ada tim yang nilai ya adik jawab Ateh Mahmud ya ampun meligusnya David Foster ayo wis dua David Foster siapa itu ya Eh apapun yang enggak tahu ya di busut susu kairan apa apa kalau boleh udah tahu Bu Wah ini Oke udah udah enggak boleh iya enggak boleh masaran-masaran banyak aja langsung nanti ke ibunya ya Oke sambil kita nunggu temen-temen yang jawab nih jawab di kolom komentar untuk quiz dua aku lanjut nih untuk sharing lagi karena seru banget sama ibu tari ya karena biasa kita ngobrol masalah pekerjaan ini masalah kehidupan yang sebenarnya nggak tahu nih tips dan triknya ibu tari menjadi seorang ibu dikeluarga tuh aku nggak tahu jadi kita sharing sharing lagi ya Oke nih ibu tari ada nggak sih pro dan kontranya untuk menjadi ibu rumah tangga tapi sambil bekerja ya masih ada lah ya pro dan kontranya jangan kan ibu-ibu-ibu rumah tangga bekerja ibu rumah tangga pun juga pasti ada tapi aku pengen melihat dari sisi ibu rumah tangga yang juga menjadi seorang pekerja mungkin teman-teman di rumah juga bisa komen juga ya boleh banget apa namanya pro dan kontra apa ya di rumah atau karir di rumah ibu eh di rumah teman-teman sakuner sih yang para ibu-ibu nih apa sih pro dan kontranya kita menau juga cepat kok kita bisa Wah bener juga nih pro dan kontranya ibu ya gitu gimana nih oke pro dan kontra menjadi ibu rumah tangga dan konekarir ya kalau misalkan untuk pro-nya deh apa kontranya dulu ya ya pronya ya dulu yang bagus-bagusnya dulu nih kalau kita menjadi ibu awan karir yang pertama kita bisa mengajarkan sama anak kita jadi orang yang kuat orang yang bertanggung jawab jadi mengajarkan segala sesuatu untuk hidupnya diri lah gitu jadi kita tunjukin ke dia hal yang positif gitu tapi kalau misalkan kontranya sebenarnya bukan kontra juga ya tapi yang sering dirasakan ibu-ibu mir jadi kayak dengarkan curahan hati seorang istri mohon suami-suami mungkin nonton bisa dengarkan curahannya sampai rumah mohon nanti dibeliin tas sepatu atau apa ya silahkan kayak kontranya iya kayak misalkan gini ya gue nih sedih nih aduh gue sedih banget nih nggak bisa 24 jam sama anak gua kayak ibu-ibu pada umumnya gue cuman ketemu paling 4-5 jam tuh udah paling lalu banget gitu itu yang buat gue sedih sih gue ngerasa kadang aduh ini apa gue ibu yang baik ya tapi setelah gue pikir-pikir semua ibu tuh baik kok gitu cuman pada intinya adalah itu kan pilihan aja gitu kalau misalkan lu mau ketemu sama anak lu bisa kok buat waktu quality time gitu jadi sebenarnya ya itu sih nggak ada yang nggak ada yang pokok apa kontranya ya tapi lebih ke arah ya sedih aja kontranya sedihnya juga bagi waktunya ya kadang masih juga cara bagi waktu mungkin tadi juga ibu muda kan ibu yang dua tahun pernikahan ya tar ya ini masih baru jadi kayak masih bingung juga untuk bagi waktunya antara anak keluarga dan pekerjaan kadang pekerjaan juga suka over waktu ya cuman itu tadi sebalik lagi sebenarnya komunikasi sih Mir jadi gue juga sering bawa kerjaan ya sebenarnya gue berkomitmen tidak membawa kerjaan ke rumah tapi kalau emang itu terpaksa kenapa enggak gitu tapi ya kita komunikasikan lagi sama suami ya izin sama suami dan pastikan juga segala sesuatu tugas kita di rumah udah kelar kayak nyiapin makan nyiapin makan anak semua itu udah beres gitu jadi ya kita juga itu tadi manajemen waktu sih sebenarnya ada komentar nih Afrianti Wardani kontranya sih susah bagi waktunya yang bener banget itu kayak dilema ibu-ibu muda dan calon ibu gitu ya duit belanja ini kelihatan banget nih ibu-ibu matre ya duit belanja kurang ya duitnya ya minta sama suaminya ya atau kekomen terus nanti dapat tambahan kan buat jajan ya dengerin ibu-ibu ngomong ibu anak calon ibu ya aku belum ibu-ibu gitu jadi lebih kewaktu ya untuk kontranya tapi suami tuh mendukung nggak sih sebenarnya ya sudah kadang suka pasti pernah dikomen ya pernah ditegur atau gimana karena mungkin kelamaan bekerja atau lama lupa waktu aku sendiri sih pengalaman suami aku nggak pernah negur ya karena kita dari awal sudah berkomitmen komitmennya adalah setelah nikah aku pengen tetap bekerja tapi tidak melupakan tanggup aku di rumah gitu kan jadi sebenarnya ya suami aku sangat mengerti karena dia tahu ya posisi aku bekerja dan intinya ya terlihat lagi eh semua tugas-tugas di rumah aku udah selesaikan gitu aduh biasa sih kalau ya kayak gitu untuk nunggu waktu mereka tidur paling ada nggak ya kayak suaminya tarik kayaknya enak-enak aja gitu maksudnya apa diizinin gitu aku mau ngomong banget gitu gitu ada nih dari Sarme Gwame Mbak Tari minta tips dan trik gimana mengatih serasa galong meninggalkan anak di rumah untuk bekerja biasanya ini suka jadi dilema mamis yang bekerja tenang nanti kita akan kasih tips dan trik ya eh nanti kita akan main quiz dulu sebelum ke tips dan trik buat teman-teman buat sakuners di rumah nih boleh banget yang mau sharing di sini tulis dikomen tentang pengalamannya iya apa sih dilemanya soal menjadi seorang ibu yang bekerja juga bagi waktu bagi waktunya gimana siapa tahu kita bisa bisa share ke aku juga sama tarik jadi aku bisa tahu nih apalagi kalau ibu kan bisa wah nanti kalau aku punya anak ya kadang play boleh lah planningnya ya tapi kadang-kadang suka keluar dari batas suka terlalu tinggi impiannya pengen itu enaknya cuma lele ya kayaknya kalau enggak orang-orang kayak lele gitu ya di rumah padahal nggak juga padahal lele di rumah kelamaan juga nggak enak iya betul kita baca lagi yuk sebelum kita selesai ketiga nih buat ibu baru dong bun tips WSA buat ibu baru dong bun nah boleh coba jawab tipsnya ibu pertama ya tadi lu tuh harus bisa multi-talent jadi gimana caranya sambil bekerja sambil masak sambil bopok anak-bopok anak oh ya tipe bener ya kajak dia main juga oh ya bener-bener gitu sih cuman ya itu tadi gimana caranya kita membagi waktu terus kita tahu mana yang lebih urgent gitu tapi paling pasti untuk lagi waktu adalah itu tadi kita harus bisa tahu nih mana yang utama lah gitu itu benar jadi kayak kadang ya kalau misalkan gue di rumah gue masak tuh masak masak ikan gue tinggal sambil gue buat susu anak jadi kita harus bisa ngetelnya intinya gitu oke kita lebih fokus sih bagus banget pertanyaan lebih fokus WFA atau WFA dari sisi apa nih dari sisi pekerjaan atau kalau ibu rumah tangga coba jawab karena kalau aku kalau aku kalau aku belum menikahkan jadi aku lebih fokus WFA kalau WFA kebanyakan nih angkatin jemuran mir angkatin ini ini cuci piring mir cuci ini Aduh nggak ada kelarnya ya kayak lama ya lama gue tuh lebih nyaman WFA gitu WFW karena WF itu menurut gue ya lalu nggak kurang konsentrasi ya jadi ibaratnya lu diganggu sama anak yang nangis apalagi jadi bisa jadi anak lu itu pengganggu lu maksudnya kayak gini ibaratnya anak gue udah ngerti ya sekarang kan jadi kayak misalkan kelihatan mau digendong gitu kan jadi gue juga ngerasa kadang deh bentar ya gitu karena gue marah tapi setelah itu kok gue marah ya kan nggak salah dong dia nggak ngerti apa-apa gitu tapi ya karena tadi gue juga ditungguin arjun segala macem jadi lebih efektif sih jalannya gitu untuk info kalian aja nih teman-teman tarik kalau WFA tuh sering dimarahin karena saking nggak fokusnya gitu itu bener ya itu buka-bukaan aja ya makanya sebenarnya sih kerja di kantor tuh lebih bagus dari sisi duduknya juga sama waktu juga ya kalau di kantor lebih oke gua kerja segini waktunya tertata gitu oke ntar pulang udah ketemu anak kalau WFA kayaknya panjang gitu ya ya sih bener-bener-bener oke sebelum aku kasih boleh boleh-boleh tapi sebelum aku kasih tips dan triknya nanti dari ibu tari dari ibu tari ya karena kan ibu banget kalau kalian mau sharing mereka sering juga nih kali yang mau nikah atau oh iya boleh banget nih boleh-boleh gimana sih cara mengatasi kalian biar nggak bingung antara karir dan ibu rumah tangga ya oke pertanyaan ketiga ya siap-siap ya pertanyaan ketiga ya betul R.A. Kartini lahir di kota mana namanya tinggal searching Google dapat langsung komen ingat ya harus kuis berapa kuis 3 apa jawabannya ya R.A. Kartini lahir di kota apa gampang banget kalian bisa langsung bawa voucher 2 ingat kuis 3 kuis 3 berapa sih mir hadiah yang hari kita mau bagikan buat teman-teman voucher MAP Rp50.000 untuk lima orang pemenang lumayan bisa beli Starbucks yang beran-teman betul eh sabang bisa untuk malam mingguan juga kan malam mingguan buat barang keluarga barang keluarga bisa berpulsi sepatu dimana kek gitu ya bisa tuh dipakai itu jadi cuman lihat like sampai kelar dapat hadiah lah kapan lagi aja di kasaku iya makanya cuma nonton doang jawab karena pertanyaannya ini gampang banget receh-receh banget nih pertanyaannya jadi kalian bisa langsung ini ada yang jawab Mir Sampang Sampang tuh dimana sih Paris terus Makawa mohon maaf nih R.A. Kartini sampai Makau Oh lagi jalan-jalan kali ya dulu ya apa gimana aduh teman-teman kota Jepara tambun Siti Wah ketawa nih anak-anak mana anak Bekasi nih luar biasa tambun Siti aduh pusing bulu-bulu lawang tuh daerah mana enggak tahu coba aku enggak tahu dari pandi wah kelinding gak ke dinding-gaging ke dinding-gading iya aduh aku enggak tahu ini ini apa aku sejarahin ada kurang kayak sejarahnya benar-benar sih gue ngerti makan-makan-makan itu doang kalau sejarahnya lupa Pak Kartono lahir dimana tanya sendiri enggak tahu ya Bapaknya nih Bapaknya kita enggak tahu ya Iya belum kenalan belum lahir ya aku juga nih ya Pak Dal lucu-lucu banget pertanyaannya luar biasa terus komen ya terus komen terus komen jawab pertanyaan Iya bener jangan lupa sharing boleh banget sharing karena aku nunggu banget nih sharing-sharing dari aku jadi nggak konsen tahu baca-baca ini baca komentar lucu-lucu banget ter suhati aku juga punya kuis mbak boleh boleh kalau mau ngasih pertanyaan ke kita boleh banget boleh aku jawab kalau bisa ya ibu seharmi Oke lanjut lanjut ya Tar Oke Oh karena aku baik hati nih aku mau kasih pertanyaan lagi Oke pertanyaan berikutnya ya ini ini agak berbeda pertanyaannya ya apa judul lagu yang aku nyanyikan nih perlu aku dulu nggak coba ambil ada dos apa dengan C do fales fales aduh fales ya ini ya apa judul lagu yang aku nyanyikan nih apa yang kuberikan untuk mama untuk mama tersayang ayo teman maaf kalau fales boleh tapi jangan dimatiin ya cukup bisa didengerin tapi kalian bisa tahu jawabannya tuh apa luar biasa kalau kalian tutup kuping tapi tahu jawabannya ayo berdua jawab ya jangan lupa kuis 4 jawabannya kita ingin sekali lagi yuk betul apa yang kuberikan untuk mama untuk mama tersayang udah jangan sampai lama-lama terwaktunya abis sama kita jadi ada produser di luar sana yang ngawarin kita mau ini buat album oke album apa tapi ya soalnya kita begini ya kita lihat nih kuis 4 Cidro Mama mamaku apa yang kuberikan untuk mama apa saya mama 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 aku jangan mama muda ya cinta untuk mama banget ya jangan ngerti aku tuh aku tuh gatek loh nggak tahu apa-apa aku nih Cido 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 aku sih yes Mas Ana gimana bener-bener lagi audisi coba audisinya secara ini ya secara online ya bener-bener jadi lu buat album aja Oh ya bener-bener bener-bener sekarang emang lagi kayak gitu ya ya bener-bener Coba udara muta terapi apa siap-siap untuk bernyanyi lagi satu abu kalian siap mendengarnya betul tidak kan tidak tidak udah dengan lama-lama ya nanti pada bubar semua disini oke jangan lupa jawab ya tadi kuis tiga mau kuis empat tuh jawab ya kuis tiga karena kartini lahir dimana plus empat apa judul lagu yang aku nyanyi tadi nggak usah diulang lagi daripada bubar semua ya oke oke berikutnya nah nih nih pasti sakuners keluar sana nih kepo banget nih pengen tahu aku juga pengen tahu sih tips dan trik yang tarik punya nih kayak dari awal memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga tapi juga bekerja tuh apa sih oke ini menurut ibu tari ya tipsnya sebenarnya tipsnya buat kita ibu rumah tangga sekaligus wanita karir sebenarnya tips yang pertama itu ya tadi manajemen waktu jadi harus tahu manajemen waktu ya harus tahu kapan kita harus bersama keluarga kualitas keluarga pokoknya bisa membagi waktu lantara pekerjaan dengan tugas sebagai istri ibu gitu jadi tidak melupakan itu terus yang kedua hilangkan rasa bersalah karena ini sih yang paling banyak rasa bersalah dulu gimana ya aku tuh segala gitu ya aku tuh bukan jadi ibu yang baik nih karena aku kurang waktu bersama anak aku aku nggak tahu perkembangan anak aku gitu kan ya tapi sebenarnya tidak boleh kayak gitu jadi kita sebenarnya ibu tuh sangat baik nggak ada ibu yang buruk nggak ada ibu yang apa ya menyesali lah gitu sebenarnya apapun yang kita lakukan itu percayalah itu pasti yang terbaik buat keluarga kita buat kedepannya jadi buat sebuah ibu-ibu itu ibu-ibu yang hebat ibu-ibu yang baik gitu jadi jadi kayak semua ibu itu baik dan hebat betul jadi nggak ada ibu yang nggak baik atau apa cuma gara-gara dia bekerja sebenarnya bisa kok kamu mendidik anak kamu sambil bekerja gitu kamu bisa memanfaatkan waktu yang ada gitu jadi itu tips keduanya yang ketiganya itu luangkanlah waktu buat keluarga misalkan nih makan malam olahraga barang nonton iya itu hal yang sepele tapi sebenarnya itu itu bisa membangun komunikasi kita atau menjadi menghangatkanlah keluarga kita menjadi lebih romantis kayak gitu jadi di saat itu kita juga bisa sharing nih tentang kerjaan kita lagi ada apa tentang eh segala hal gitu oke setiap bulan sekali kita bisa mungkin bisa nggak ada yang staycation bareng karena kalau melihat ibu tari ini setiap sebulan sekali tuh hobi banget staycation dengan keluarga itu salah satu meluangkan waktu itu dengan keluarga ya staycation nggak perlu jauh-jauh nggak perlu keluar kota di dalam kota pun juga ini ya dan yang paling penting tuh adalah me time sama anak ya jadi jangan sampai kedekatan kita sama anak itu jauh gara-gara kita bekerja tapi selain kita sama anak juga harus me time diri sendiri ya enggak nah kita suami sendiri sama anak tapi kadang-kadang ibu-ibu suka stress kan jadi butuh me time sendiri jadi ibu-ibu kalau kayak harus ke salon untuk nge-relaxin nih ya segala pikiran yang ada di kepala ibu-ibu yang pikiran aduh ini belanja ini naik gula ini naik bulan ini naik itu beristrik naik udah mungkin ibu-ibu di rumah juga ada triknya juga ya Maksudnya teman-teman semua tuh gimana sih bagi waktu sama suami sama anak gitu tapi intinya tuh sinar tiga trik itu sangat bisa membantu kalian ya kalau tadi meluangkan waktu meluangkan waktu manajemen waktu sama juga kerasa bersalah kalian semua itu tuh pasti hebat gitu gitu kita mtuh karena ibu tari ini aku kasih tau nih me time-nya itu selain eh ke salon belanja deh kalau dinas itu dia tuh me time karena jauh dari anak dari dari anak dan suami gitu nah oh me time ala tari wah me time ala aku selalu aku cuma kesalahan sama tidur yang panjang sudah minta-minta yang buat aku sama makan enak ya enggak badan aku makan enak makanya makin bongsi aku sih me time aku tuh aku sebenarnya seneng kalau misalkan kita tuh lagi luar kota ya lebih fan gitu lagi karena aku ngerasa kayak wah aku bukan berarti bebas ya tapi aku tetap mas komunikasi sama suami sama anak tapi berarti aku kayak wah aku bisa nih jalan-jalan sambil kerja gitu terus bisa ya ngerasa single lagi adalah bertemu sama temen-temen bisa ngobrol seumuran ya tapi sebenarnya sih eh bukan berarti gue nikah gua nggak nggak apa ya nggak nggak mau gua sama temen-temen gitu sebenarnya sih kalau gue ya nikah sama nggak nikah sama aja cuma beda status aja gitu intinya suami baik banget ini ada ngga sih suami satu kayak begini Tuhan ya sisihin ya buat aku ya sisihin simpenin gitu gitu buat aku suami kayak tari ini nih gitu jadi ya karena aku karmat dia tar kesini yuk ayu tar karaokean yuk ayu luar biasa kan suami memberikan waktu yang luar biasa tapi memang tentunya tadi ya komunikasi dengan suami dan tanggung jawab sebagai seorang ibu juga nggak lupa ya dan lu harus bisa mempercayai sesuatu apa ya apa ya namanya tanggung jawab ke orang lain jadi lu jangan egois kalau lu bisa ngerjain sendiri ya mungkin kalau misalkan sebagai wanita ibu rumah tangga itu bisa mengerjakan sendiri tapi kalau kita sebagai wanita karir kita harus harus apa ya tadi harus memanage waktu terus harus nulis nih besok kita memasak apa besok kita harus ngapain itu tuh apalagi kalau misalkan gue perdiin gue tuh harus ada list harus makan apa jam berapa tutis juga ya bisa kalau butuh-butuh yang bekerja dan suka keluar kota nih bikin list nih Iya minum susunya berapa hari karena gini karena kita menitipkan anak kita sama orang ya kita juga pengen anak kita itu aman gitu jadi nggak semua orang tuh tahu dengan apa kebiasaan anak kita jadi kita yang memberikan kayak kut atau not gitu not kecil misalkan makannya jam berapa minumnya apa terus apa yang nggak boleh dilakukan karena gue sama suami gue punya komitmen biar jadi kalau misalkan anak gue kan diurus sama ya kepercayaan gua lah tapi gua tuh nggak mau anak gue itu mendidik oleh dia gitu jadi gua tetap didikannya oleh gua jadi gua bilang gua tuh mau anak gue kayak gini-gini jangan sampai kayak gini-gini kita punya komitmen di depan gitu sih jadi lo nya juga kerja nyaman luar biasa kan aku jadi ada gambaran nih Oh nanti ketika aku menikah aku bikin gini-gini gini nggak apa-apa ya punya impian dulu kan impian berawal dari impian bisa jadi kenyataan ya oke kita baca lagi nih aku tadi terharu nih dari indah bulan betul jangan sampai kita lupa kodrat kita sebagai wanita meski kita juga berkarir joss banget temanya bikin bapar ya ampun memang ya anak tuh emang segalanya enggak anak juga keluarga juga sih dan lebih jelas sih wanita itu hebat banget ya buat wanita kerja ataupun ibu rumah tangga tuh hebat gitu nah aku penasaran banget nih tadi kan menikah di usia muda ya ya usia dibilangnya saya muda ya waktu ketika melahirkan dan punya anak dan harus bekerja juga pernah ngasih ngasih ngerasain baby blues kayak aduh gue harus apa nih gitu kan gue harus ngurusin anak kerjaan atau apa gitu pasti ada ngasih oke aku tuh sebenarnya sih ketika saat memutuskan menikah gitu kan ada orang-orang punya nikah muda gitu kalau aku sebenarnya nggak nikah muda sih cuman aku berjalan seringnya waktu aja jadi ketika aku memutuskan untuk menikah aku udah siap akhir batin atas aku konsekuensi aku ngurus anak atau apapun nanti aku hadapin kedepannya gitu kan nah jadi pada saat aku lahiran aku harus anak atau kerjaan sebenernya aku nggak ada baby blues ya kamer jadi karena aku sih pengalir aja gitu sama kerjasama ya sama pasangan ya kayak baby bluesnya itu adalah gini loh pertama-tama ninggalin anak di rumah terus kita harus bekerja itu kan sangat sesuatu yang duk aku tiga bulan sama anak saya bener-bener aja tiga bulan nih abis tuh aduh besok masuk kerja nih udah pikirannya langsung kayak gimana gini cuman baik lagi enggak apa yang sedih sih nanti juga ketemu kan sekarang udah canggih bisa video call ya bener kan jadi aku sekarang canggih tuh aku pas CCTV yang aku bisa lihat gitu luar biasa perkembangan kita lagi ngapain sih gitu kan jadi sebenarnya kan sekarang udah udah canggih ya jadi maksudnya enggak usah enggak usah mikir-mikirin ya gua aku sedih nih karena aku besok harus kerja nggak usah kayak gitu bisa sekarang udah canggih banget mau komunikasi mau kontrol anak dimanapun tuh bisa banget gitu teman-teman semuanya punya tips dan trik sendiri boleh loh komen di sini buat aku atau buat hari ya Hai terus ada baca lagi nih nih mom tari apa tips kalau saya pengen punya anak 45 cowok semua biar bisa bentuk Westlife Eastlife backstreet boys ya ampun ini ketahuan nih ini ketahuan kayaknya eh bapaknya hobinya bernyanyi ya sampai anak-anaknya harus lima cowok coba kalau dapet cewek gimana ya satu jadi apa produser apa jadi ketukang kameramen apa gimana ya tapi intinya ya intinya itu kalau kalau kita jalani dan syukuri itu semua akan terasa ringan nggak ada terbebani jadi emang harus jalani dan syukuri itu udah dan jangan lupa sih apa namanya selalu selalu merasa kita itu adalah apa ya wanita hebat kita harus tanamkan diri kita kita pasti bisa kita nggak mungkin nggak bisa ya semuanya tuh orang pasti bisa kalau misalkan tetap menjalani dengan nikmat kita selalu bersyukur apa yang telah kita berikan gitu karena bersyukur di dunia itu susah banget ya bener ya dan kalau kita ngerasa kurang-kurang-kurang tuh akan kurang terus gitu kan kalau kita misalnya bersyukur tuh kayak ya ya ada aja gitu yang berkat ke rezeki atau apa gitu ya ya rezeki nggak hanya dari uang ya nggak jadi dari teman-teman sekitar dari ya semuanya lah itu jadi bukan berarti bukan berarti orang lain kayak gitu kita kenapa nggak bisa kayak gitu jadi kita tuh jangan iri-irian ya kita harus selalu bersyukur selalu mensyukuri apa yang kita ingin apa yang kita dapatkan sekali udah emas gitu rezeki kita kita nggak bisa rezeki dia gini kita nggak bisa kayak gitu jadi sekolah kita bersyukur Insyaallah Allah akan ngasih segala sesuatu itu ya kita butuhin Amin kira-kira lu tahu ini butuh apa sih Mir atau make wish lo lah gitu pendamping hidup kita doain ya teman-teman Insyaallah Amin jadi aku bisa jadi seorang ibu yang kayak hari juga ya ya semua ibu-ibu luar sana tuh luar biasa hebatnya ini sih berjalan waktu aja gitu semoga bisa dipikirkan ke dewasa itu akan tumbuh kok gitu disaat lu menghadapi segala sesuatu pasti lu akan menjadi orang yang dewasa pada waktunya iya bener aku dewasa kok ya ini membaca-baca komentar lagi nih miar lucu banget jangan istri banyak Mbak bisa miskuin udah satu aja ya satu aja Aduh sulit tuh apalagi banyak-banyak jangan banyak-banyak lah lagi nih Hai Mama aja lu gimana kabarnya Alhamdulillah bayi takbir wah ini kayak doain gue tadi nih karena aku bilang aku butuh pasangan hidup untuk tahun ini Amin buat siapa tahu yang lagi nonton semuanya boleh ya mau datar gitu ya enggak lah Oke buat kita ingat lagi Mir ya buat teman-teman di rumah yang belum jawab pertanyaan kita teman-teman bisa jawab dengan kuis kuisnya berapa satu dua tiga empat lima dan jawabannya gitu oke nah karena aku tadi bilang kita bisa satu lagi kelima 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 apa ya kelima nih nah ini beda nih kuisnya karena ngapain sih ya kasih tau ya buat pantun dua baris tentang ibu atau mama contohnya nih aku kasih contoh ya pagi-pagi ke Pasar Santa cakep gitu dong ulang ya ulang ya pagi-pagi ke Pasar Santa cakep pagi-pagi minta duit ke mama itu lah anak nurhaka ya ya ampun amin-amin pagi-pagi minta duit tuh udah naik darah loh ibu-ibu ya mah minta duit mah minta duit ya itu juga ibu aku kali ngerasain ya jadi ibu jadi ibunya ibu aku minta duit mulu kayak lagi ya iya enggak kan peduli sendiri ya bisa kita ngasih ke orang tua kita ya lagi ya buat pantun dua baris tentang ibu atau mama contohnya nih pagi-pagi ke Pasar Santa mantul pagi-pagi minta duit ke mama itulah anak durhaka ya ampun durhaka banget Ayo temen-temen ayo lagi mikir deh kayaknya nih mereka nih semuanya nih yang nyambung banget guys ya disambung-sambungin lah udah ya ayo komen-komen 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 kayaknya lagi pada mikir deh eh saya juga saya bikin pantun ya Hai nah kok sambil nunggu teman-teman pada komen ya kita tadi udah ngebahas tentang ibu kuantri ya tips dan trik wanita ibu rumah tangga tapi sambil bekerja Nah selain itu jangan lupa nih karena kita kan sekarang lagi live di Youtubenya pas aku Nah jadi kita sekilas aja nih kita sedikit aja ini kita mau ngasih tahu nih kalau tas aku tuh punya program program-program itu kece-kece abis badai dan menguntungkan dan akan banyak membagikan hadiah ya bener hadiahnya ada apa aja sih programnya kan aku dari live live sebelumnya pernah ngasih tahu nih kita punya dua program unggulan tas aku ya boleh tahu nggak sih Bu apa program unggulan tas aku yang pertama kita punya Destun wih apa tuh Destun deposito super unggul bener-bener untung yang kedua busana tabungan saku berencana ini cocok banget buat teman-teman yang pengen jangka tabungan berjangka ya karena kita punya kita punya pelaksan 500.000 dan satu setengah juta setiap bulannya dilok selama satu tahun itu mudah banget caranya gampang banget kalau kalian penasaran pengen tahu bisa lihat di sosmed kita ya temen-temen bisa juga jangan ke follow juga disitu juga banyak informasi-informasi yang kalian bisa dapatkan gitu program apa aja kita lebih lagi ada apa sih kegiatannya nah disitu akal yang kepo nih ya saat aku lagi ada apa sih iya apa ya lagi program apa sih ya terus pengen kabinnya indiannya ya acara-acaranya selain itu kas aku juga ngasih tips dan trik misalnya nih kayak kemarin ya kalau kemarin kita masa-masa pandemi ya gimana secaranya untuk tetap menjaga kesehatan terus suka ada main ini lho tebak-tebakan seru banget tebak-tebakan berhadiah tebak-tebakan dalam bentuk gambar ya betul ya Nah makanya akan pengin terus sosial media tasaku karena disitu banyak banget informasinya nah kalau misalnya pengen tau nih program-program tasaku gimana sih caranya itu gampang banget ya bukan akan kalian bisa DMM uutannya aja gimana caranya mau ikut program apa yang kalian inginkan Gitu sama juga kita punya acara terdekat ya Iya kita akhir terdekat nih kita ada apa sih ada kita tuh itu nanti di insya Allah ya di Agustus kita akan ada undian lagi hadiah-hadiah hadiah-hadiah yang jelas umroh umroh gratis nabungnya berapa aja terus kumpulin poinnya ya jangan pernah putus menabungnya karena dari sedikitpun kalian bisa menjadi bukit ya namanya perubahannya tapi sering enggak tapi sering adanya tuh ada umroh ada apa lagi sih tabungan tabungannya banyak banget nih ada tambahan lain lah buat temen-temen yang nonton live nanti kita bakal live di Instagram dan YouTube pastinya jadi pantangin terus ya kalian semua jangan wajib-wajib banget nah oke program kita udah nih kita kasih tau program udah semuanya udah kita baca nih komen tadi kan jawaban nomor lima ya aku penasaran nih pantun mana sih yang paling menarik ya saya bayang dikasih bumbu saya dan rindu hanya untuk ini sedih banget sih kalau bahas ibu tuh gaul ya bener-bener walaupun aku kita banyak dosa tapi kayak kondong basi ibu tuh kayak aduh sedih banget gitu ya jadi melo nih tiap hari ditelepon mama sayang anak selalu di hati semua cintaku untuk mama sang pelangi hati ini aku tahu nih lagu nih nih beli cintaku untuk bangku ibuku idol aku ya bener ya itu idola aku sih ibu iya tapi bapak-bapak jangan ini ya bapak-bapak juga idola kok karena kalau enggak ada bapak-bapak juga enggak ada kita 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 coba baca lagi baca lagi tadi aku melihat ada yang seru-seru-seru-seru nih mana nih aku mau baca aku mau baca yang pantun-pantun pokoknya tuh the best banget deh pantun-pantun sakuners banget saya sakuners banget wihhh Kak Tari gimana tips komunikasi yang baik tuh Kak Tari belum sambil jawab loh Kak Tari tips komunikasi yang baik tips komunikasi yang baik yang pertama sama kalian harus tahu juga ya kapan waktu kalian untuk ngomong atau bicara sama terutama suami ya lihat waktunya ke sebenernya sih waktu yang pas itu saat makan makan malam ya gitu jadi kalau bisa di kayak bisa evaluasi hari ini ngapain kayak cerita aja gitu kayak kamu hari ini gimana sih di kantor gitu ada ada kegiatan apa jadi kalau mau kesel-kesel apa gimana tuh lumpahin aja tuh ceritain aja semuanya jangan pernah bawa masalah kantor ke rumah gitu jadi itu harus komitmen sih jadi lu harus bisa bedain masalah kantor masalah rumah harus profesional ya bener ini sih cerita ya betul harus ada kayak cerita banget komunikasi lagi membangun membangun apa ya membangun kehangatan ya bener gitu tuh udah dijawab ya Maibu Tari ya nih dari ini beli paku untuk bangku ibuku tadi udah dibaca ya luar biasa mantul kali nih loh mitin ini bener-bener nih hari ini aku gagal fokus sama komentarnya nih lucu-lucu banget kucing kegigit nggak bisa mingkam kucing jalan pergi nyari debu tebu jangan lupa harus sungkeman karena rindu Tuhan ada di gua ya ampun ya bener-bener kita tuh kesuksesannya tuh ya gitu orang tua sama ya itu karena surga ada lipat kaki ibu ya aduh jadi ambil pengen sungkeman sama ibu kayak oh iya ibu tarik di Medan jauh video kalau bisa jadi pengen pulang deh pengen makanan masakan ibu kita jajan jadi masakan ibu pulang-pulang makan ibu nah nih pulang-pulang masak dulu jadi tadi mainnya satu jadi saya udah dipotong-potong ikan dicuci pulang tinggal onsen-onsen jadi bener-bener boleh juga tips untuk aku nanti akan menjadi ini tadi bilang juga tuh ada makanan ada Mira ya bener sih Raku pasti makan 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 dan makan ya buat teman-teman teman-teman tadi udah jawab nanti kita akan kasih tahu nih pengumuman kuisnya siapa yang menang beruntung mendapatkan voucher MAP Rp50.000 untuk lima orang pemenang pengumumannya di mana pengumumannya ada di sosial media tasaku di Instagram tasaku ya tabungan satu pantengin terus lihat siapa tahu nama kalian yang beruntung di situ lumayan kan nih ya Rp50.000 MAP ya buat temen-temennya yang belum sempet nonton nanti kita akan ada live-live lagi jadi jangan lupa ajakin kerabat temen-temennya semuanya untuk buka tasaku atau untuk semuanya sih buka tasaku follow Instagram follow sosial media tasaku nonton live karena dijamin untung karena kita akan bagi-bagi hadiah banyak banget ya oke karena sudah menunjukkan pukul hampir maghrib ya apa di Surabaya atau di Malang sudah maghrib ya belum berarti ya coba semoga belum ya karena kita mau closing aku sedih deh kalau sedih kalau closing karena aku pengen ngomong terus ya bertemu sama aku enggak sih enggak perlu kamu sama enggak aku pengen cepat-cepat pulang pengen ketemu ibu pengen sungkam siapa tahu dapat uang jajan oke buat teman-teman semua sampai ketemu lagi nanti ya kita terima kasih semua nih Bosaku Ners ya yang udah udah nonton dan komentar ya ikut serta di hari ini ya dokumen-komen udah banyak yang kasih tips juga lebih benar-benar semoga apa yang harga semuanya benar itu kita bagi-bagi ilmu juga ya kita menggurui tapi tanya mau seri pengalaman aja mungkin teman-teman semua ada yang ngerasain yang tadi seperti yang kita cekan-teman buat yang udah menikah atau yang mau mau nanti menikah ya calon ibu atau udah jadi ibu semoga apa yang tadi ianya itu pasti yang terbaiknya menewa tetap hebat ya eh terima kasih sekali lagi ya untuk semuanya udah nonton semoga obrolan santai ini bisa menemani teman-teman teman-teman viewers menyambut week-end dan dapat memberikan inspirasi masuk weekend ya aku dan Mira pamit aku udah pamit jangan lupa ya follow sosial media tasaku untuk tahu semua kegiatan tasaku dan yang menang hari ini pastinya ya ya untuk menang hari ini dan nanti next program kita mau ada program tahun baru dan kita mau launching di Jabodetabek kapan-kapan tunggu aja pakai pantengin terus jangan bosan-bosan Oke oke aku aku Mira dan tadi kita komit dan sampai ketemu di Sakura berikutnya ya mungkin sih lupa hai lupa 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 tekan lupa 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 Terima kasih.